Intro Legenda Ihan Bata, Jelmaan Boru Siagian Dahulu kala, hiduplah 6 boruh-boru siagian di tengah-tengah keluarga yang sederhana Parasnya cantik dan hatinya sangat tulus Sehingga setiap doa yang dia panjatkan kepada Mula Jadina Bolon atau Sang Pencipta Selalu dikabulkan Intro Orang tuanya yang menyadari kelebihan putrinya Berusaha menyembunyikan talenta borunya dari dunia luar Setiap ada sesuatu yang diinginkan oleh bapaknya Boru siagian selalu diminta berdoa dan selalu dikabulkan Hari lepas hari, tahun lepas tahun Dia pun tumbuh menjadi gadis berparas cantik Tak ingin kelebihan putrinya diketahui orang lain Nam boru-boru siagian pun dipingit orang tuanya dan dijauhkan dari dunia luar Singkat cerita teman Hingga nam boru-boru siagian tumbuh dewasa Orang tuanya berencana menjodohkannya dengan paribannya Sayangnya teman Nam boru-boru siagian menolak perjodohan itu Ibu jangan paksa aku menikah dengan paribanku Aku tidak mencintainya ibu Aku mohon Ini berat bagiku Ucapnya dengan sendu Singkat cerita teman Karena tidak terima dengan perjodohan itu Lalu ia kabur dari rumah Dia pun memilih bersembunyi di sebuah mata air Dan sambil berdoa dengan derai air mata Mulajah Dina Bolon Aku mohon Agar aku tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuaku Aku tidak menyukainya Aku tidak mau menikah mulajah Dina Bolon Tolong aku Isaknya teman Dan doanya pun dikabulkan Seketika tubuhnya berubah menjadi ian batak berwarna emas kemerahan Dan ia pun berenang dengan lincahnya Nah teman Ihan batak ini Sangat jarang muncul ke permukaan air Dan dianggap sebagai jelmaan namboru-boru siagian Karena keyakinan masyarakat lokal inilah Sampai sekarang Mualsi Rambe dikenal sebagai habitat ian batak yang dinilai sakral Lebih lanjut teman Pada suatu hari Ada warga luar yang menjala ian batak di Mualsi Rambe Tanpa permisi kepada penatua Aret Desa Bonan Dolok II Warga yang mengetahui kejadian itu Langsung melaporkan kepada penatua dan aparat desa Ya kepada pelaku Tetua desa meminta agar mereka meminta maaf Dengan membawa indahan nasi naon Atau memberikan makan tetua desa sebagai permintaan maaf Sadar akan kesalahan yang mereka lakukan Mereka datang meminta maaf sambil bar gondang di Mualsi Rambe Ya teman Aturan yang diturunkan dari orang tua terdahulu Sifatnya mengikat dan tak satupun warga Bonan Dolok II Yang berani melanggar aturan tersebut Nah teman Menurut sejarah Mualsi Rambe mulai dibangun pada tanggal 4 Mei 1953 Oleh keturunan marga siagian bernama Osumurung Siagian Dan ditandai dengan berdirinya sebuah monumen berbentuk mahkota di lokasi tersebut Sebuah batu yang terletak di tengah Mualsi Rambe Kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat meletakkan persembahan Atau sesajen berupa jeruk purut dan daun sirih Batu tersebut diakini sebagai tempat Mualsi Rambe Sebelum berubah menjadi ihan batak Cerita Mualsi Rambe hingga kini Masih diceritakan secara turun temurun Kepada anak-anak di sekitar Mualsi Rambe Dan menjadi cerita tersendiri yang menyimpan misteri Mualsi Rambe Nah teman Saat ini Mualsi Rambe mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal Ya selain memberikan kesejukan Mualsi Rambe ini juga sering diambil sebagai obat Sayang ya teman Pemkap Toba belum memprioritaskan pengembangan Mualsi Rambe Sebagai salah satu objek wisata berbasis budaya di Kabupaten Toba Ya teman Mualsi Rambe selain menarik dari sisi mitosnya Juga terkesan esotik Karena bisa berinteraksi secara langsung dengan ihan batak di lokasi tersebut Bagi pengunjung yang ingin berinteraksi langsung dengan ihan batak Diharapkan membawa makanan berupa kacang tanah yang dihaluskan Atau nasi untuk diberikan kepada ikan Ratusan ekor ihan batak akan berkerumun merebut makanan yang ditaburkan oleh pengunjung Nah teman, momen ini menjadi daya tarik dan sensasi yang tak akan terlupakan oleh pengunjung Mualsi Rambe terletak di desa Bonandolo II kecamatan Balige Kabupaten Toba Dengan jarak tempuh 18 km dari pusat kota Balige Mualsi Rambe bisa dilalui menggunakan roda 2 dan roda 4 Dengan kondisi jalan yang cukup baik Mualsi Rambe dikenal dari dulu sebagai mata air yang sumber airnya berasal dari bawah bebatuan besar Dan membentuk anak sungai Disebut Sungai Sirambe Kualitas air Sirambe sangat bagus dan jernih teman Memungkinkan untuk syarat hidup ikan yang sudah hampir langka ini Ya, yaitu hanya bisa hidup pada air jernih yang terus mengalir deras Dengan suhu relatif rendah 21-25 derajat Celcius Kebiasaan dari ikan ini berkelompok dan beriring atau mudur-udur Ihan batak dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan ikan jurung atau torsoro Dalam budaya batak, ihan batak merupakan bagian dari tradisi yang tidak terpisahkan Ya, hampir dalam setiap adat batak yang sakral Ihan batak selalu disajikan sebagai kesembahan dan perantara meminta doa kepada Tuhan Untuk mendapatkan berkat, kesehatan, rezeki, dan keturunan Hingga kini diyakini masyarakat sekitar Bahwa ihan batak yang hidup di Mualsi Rambe tidak boleh diambil dan dibawa pulang Jika melanggar aturan ini Dipercaya orang tersebut akan mengalami sakit parah bahkan hingga menahun Ikan yang diambil juga bila dimasad tidak bisa matang sempurna Bagi pengunjung yang ingin datang ke tempat ini Dihimbo menjaga kesopanan dan tidak membuang sampah sembarangan Ya, pengunjung yang beruntung akan melihat ihan batak berukuran besar Dengan bentuk kepala berbeda dari ihan batak umumnya Dan berwarna merah keemasan muncul di permukaan Mualsi Rambe Nah, ikan tersebut membawa keberuntungan dan keberkahan bagi yang melihatnya Itu pun jika tidak terkejut Bagian terkejut melihatnya Yakini sebagai pertanda akan mengalami hal-hal buruk Maka untuk mengantisipasi hal yang tidak baik tersebut Biasanya akan dilakukan upacara mengupak atau menggelek tondi Dengan menggunakan ihan batak sebagai perantara doa Nah, itu tadi adalah Legenda ihan batak jelmaan Borus Yagian Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton